Anda masih bersama saya Cecilia Putri di seputar Mas Barling Cake. Pemirsa sebanyak 13 atlet dari sebelah cabur dan ofisial di lepas PJ Bupati Cilacap Muhammad Arief Irwanto untuk mewakili kontingen Jawa Tengah berlaga pada pekan olahraga nasional di Sumatera Utara dan Aceh. Ketua Kony Cilacap Bambang Sriwahono berpesan agar para atlet ini bisa menjaga kesehatan, sportivitas, banggakan, dan bahagiakan orang tua dan pemerintah daerah Cilacap. Pelepasan atlet dan ofisial Kony Cilacap mewakili kontingen Jawa Tengah untuk maju berlaga pada PON 2024. Berlangsung di ruang Gadri Pendopo Kabupaten Cilacap. Mereka mewakili atlet dari sebelah cabur, antara lain cabur sepak bola, tenis meja, selam, panahan, angkat besi, catur, taekwondo, muay thai, senam, dan cabur atlet. Mereka akan mewakili kontingen Jawa Tengah untuk maju berlaga pada PON 2024 di dua tempat yaitu Sumatera Utara dan Aceh. Target Kony Cilacap meraih 10 emas, masing-masing juara akan mendapatkan tambahan bonus dari PMD Cilacap. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Cilacap juga berkenan memberikan uang saku untuk atlet maupun ofisial. PJ Bupati Cilacap Muhammad Arief Irwanto merasa senang dan bangga terhadap atlet-atlet Cilacap yang mewakili Jawa Tengah untuk maju berlaga pada PON di Sumatera Utara dan sebagian di Aceh ini. Berharap ini menjadi bekal bagi kami untuk memperbaiki cabur-cabur yang lain agar bisa menyusul prestasi adik-adik yang hari ini berangkat berlaga di PON. Kami bersama Ketua Kony dan Disporapar supaya dapat meraih juara dan membawa pulang medali emas sehingga dapat membanggakan bagi Provinsi Jawa Tengah dan Cilacap. Kami senang dan nanggap anak-anak dari Cilacap ikut cakta berpartisipasi dalam kontingen PON 21 mewakili pemerintah Provinsi Jawa Tengah nanti akan bertarung di PON yang akan bertempat di Sumatera Utara dan sebagian di Aceh. Semoga ini menjadi bekal bagi kami di Cilacap untuk memperbaiki mungkin cabur-cabur yang lain juga mungkin bisa berprestasi sehingga bisa menyusul adik-adik yang hari ini bisa berangkat ke PON. Dan kami doakan dengan Pak Ketua Kony, Pak Pak Dinporapar ini untuk semoga menjadi juara bisa menggondol emas dan membanggakan bagi PON-PON Jawa Tengah dan PON-PON Jawa Tengah dan Cilacap. Dan itu yang kami harapkan. Dan mungkin juga orang tua juga sama dari para akrit untuk mungkin berkaitan dengan dan kesiapan untuk melepas anak-anaknya untuk bertanding mewakili daerah Provinsi Jawa Tengah dan Cilacap. Dan berhasil membawa emas sebanyak-banyaknya. Ketua Kony Cilacap Bambang Sriwahono mengatakan atlet yang diberangkatkan sebanyak 13 atlet dari 11 cabur. Berharap para atlet dan ofisial ini akan lebih bersemangat dan pulang membawa mendali emas karena mereka akan mendapatkan tambahan bonus dari Pemda. Bambang Sriwahono berpesan agar para atlet bisa menjaga kesehatan, sportivitas, banggakan dan bahagiakan orang tua dan Pemda Cilacap. Pasalnya kalau membahagiakan orang tua bisa ada rejeki yang luar biasa. Yang diberangkatkan adalah 11 atlet, 11 cabang. 11 cabang yang kita berangkatkan ke Aceh maupun Pemdaan, insya Allah nanti 11 itu bisa 10 emas saja luar biasa. Harapannya 10 emas. Yang saya kepengen atlet ini dari Pemda tadi sudah dijawab bahwa kasih bonus itu luar biasa. Insya Allah teman-teman sudah semangat karena akan dapat bonus dari kita. Yang pesan saya, para atlet harus jaga kesehatan dan jaga sportivitas, banggakan dan bahagiakan orang tua dan Pemda Cilacap. Kalau membanggakan dan membagiakan itu mesti ada rejeki yang luar biasa. Dari Cilacap, Ramiana, Banyumas TV melaporkan.